Inilah seekor macan akar berjenis kelamin jantan yang diserahkan Soekarding, warga Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, kepada petugas Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara. Hewan yang dilindungi ini ditangkap warga karena merosakan ia sering berkeliaran di pemukiman warga. Oleh petugas BBK SDA Sumut, macan akar ini akan direhabilitasi dan diperiksa kesehatannya. Setelah itu macan akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Sementara itu 15 ekor elang berbagai jenis hasil sitaan polres malang, kini masih direhabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamujang BKSDA Garut. Empat elang jenis elang tikus, elang brontoks, dan dua elang jawa ini terus mendapatkan obat serta vitamin, agar kembali fit sebelum masuk fase rehabilitasi. Harus diperiksa, dicek keseluruhan gitu kan. Jadi apa, dicek kondisi badan, kondisi fisik, termasuk kemungkinan-kemungkinan dia menurut penyakit. Tapi karena yang dari 15 ekor kemarin memang rata-ratanya karena stress yang ini kegelak. Sementara itu kondisi sebelas elang lainnya terus diobservasi di dalam kandang karantina. Secepatnya sebelas elang akan pindah ke kandang rehabilitasi untuk memulihkan perilaku elang layaknya di alam liar. Ervan Lugina, Yunus Syahputra melaporkan untuk NET.